Pada suatu hari, ada seorang gadis kecil bertudung merah membawa makanan untuk neneknya. Ia sangat suka tudung itu, sehingga ia dijuluki si kecil tudung merah. La 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 la, la 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 la. Sambil bernyanyi, ia berjalan melintasi hutan, menikmati indahnya pemandangan penuh bunga, burung, dan kupu-kupu. Suatu saat, ia tertarik pada bunga-bunga indah berwarna-warni. Ia berpikir, Hmm, nenekku akan senang bila aku menambahkan bunga-bunga indah itu dengan anggur, kue, dan roti ini. Tapi ibu berpesan aku harus langsung ke rumah nenek. Jangan berhenti atau bicara pada orang asing. Ah, memetik bunga hanya sebentar saja. Mengabaikan pesan ibunya, ia keluar dari jalan setapak dan mulai mengumpulkan bunga. Saat memetik bunga, matanya tertuju pada buah-buah beri di dalam hutan. Perutnya berbunyi. Aduh, aku lapar. Kurasa ibu tidak akan marah bila aku makan buah beri sedikit saja. Wajahnya berseri-seri dan ia menambahkan, Dan aku dapat membawa beberapa untuk nenek pula. Oh, ia akan sayang pada aku. Ia berjalan makin dalam di hutan. Mengumpulkan buah-buah beri. Tiba-tiba, sembak di belakangnya gemerisik. Tiba-tiba, seekor serigala besar mendekatinya. Katinya, gadis itu takut melihat serigala itu. Sedang apa kau di sini, gadis kecil? Si serigala bertanya dengan nada seramah mungkin. Aku sedang dalam perjalanan ke rumah nenekku yang tinggal di ujung seberang hutan, dekat sungai kecil. Ia sendirian, jadi aku akan menyenguknya. Jawab si tudung merah dengan riang. Oh iya, nama aku si tudung merah. Aku akan pergi dulu dan memberitahu nenekmu kau akan datang, jadi kau bisa terus memetik buah beri itu. Kata si serigala dengan liciknya. Oh, terima kasih banyak, Pak Serigala. Juga katakan padanya, aku membawa makanan untuknya. Nenek akan sangat senang. Si serigala berpikir, Ini hari keberuntunganku. Aku dapat melahap si nenek untuk mengisi perutku yang lapar. Lalu si gadis kecil untuk kudapan. Si serigala cepat berlari ke rumah si nenek. Si tudung merah terus memetik buah beri. Lalu baru sadar kalau ia tersesat. Kurasa aku tersesat. Bagaimana aku bisa ke rumah nenek dan pulang sekarang? Merasa sedih, ia duduk di bawah pohon dan mulai menangis. Seharusnya aku tak mengabaikan pesan ibu. Saat ia menangis, seorang pemburu yang sedang lewat mendengar tangisannya, mengikuti suara itu dan menemukannya. Sedang apa kau di luar sini, nak? Aku hendak menemui nenekku yang tinggal di ujung hutan, dekat sungai. Tapi aku tersesat. Hutan ini tempat berbahaya. Ada beberapa hewan buas juga. Mari biarku antarkau ke rumah nenekmu dengan aman. Hewan buas? Tapi ada yang kelihatannya baik. Aku bertemu dia, Pak Serigala. Si Serigala licik dan jahat, aku sudah memburunya sejak lama. Ia pergi untuk memberitahu nenekku bahwa aku datang membawa makanan untuknya dan aku akan segera tiba. Wah, nak. Kita harus cepat-cepat ke rumah nenekmu. Ia mungkin dalam bahaya. Si Tudung Merah baru menyadari kesalahannya. Bicara dengan si Serigala jahat. Ia berjalan cepat-cepat bersama si pemburu karena ia amat khawatir akan keselamatan neneknya. Segera saja mereka tiba di rumah sang nenek. Ia mengetuk pintu dan mendengar suara dari dalam. Siapa itu? Ini aku, si Tudung Merah, nenek. Aku datang membawakan makanan untukmu. Oh, masuklah, sayang. Pintunya terbuka. Si pemburu berkata, Kau masuklah dan temui nenekmu. Aku akan menjaga rumahmu dan si Serigala itu. Ia memasuki rumah itu dan melihat si nenek di tempat tidur. Tapi itu ternyata si Serigala yang sudah menelan nenek, menyamar menjadi nenek dan berbaring di lantai. Merasa neneknya tampak aneh dan beda, si Tudung Merah bertanya. Nenek, mengapa matamu besar sekali? Supaya aku bisa melihatmu lebih baik, sayang. Dan mengapa gelingamu begitu lebar, nenek? Supaya bisa mendengarmu lebih baik, sayang. Mengapa hidungmu begitu besar? Supaya bisa menciummu lebih baik, sayang. Ia melihat taring-taring besar runcing. Gemetar, ia bertanya. Mengapa gigi nenek besar dan runcing? Segera si Serigala menerjang dari ranjang ke arahnya. Supaya aku bisa mengunyahmu lebih baik, kudapan lesatku. Ia berteriak sekeras mungkin. Seketika si pemburu masuk dan membunuh si Serigala itu. Ia lalu membelah perut si Serigala dan menyelamatkan sang nenek. Si Tudung Merah senang sekali melihat neneknya kembali. Mereka berdua saling berpelukan. Lalu ia menoleh ke arah si pemburu dan berkata, Terima kasih banyak, Paman. Ikutlah pesta bersama kami. Pesta? Wow! Ya, aku mau. Ya, aku mau. Mereka semua tertawa dan menikmati kue, roti, buah beri, dan anggur bersama-sama. Terima kasih telah menonton!